Pemirsa polisi mengunggap penyebab kebakaran rumbah dua lantai di Jombang, Jawa Tibur pada Kamis lalu. Dugaan sementara rumbah dibakar oleh kakak tertua dari penghuni rumah karena masalah warisan. Kebakaran rumah tingkat di Jalan Aditya Warman, Kelurahan, Kaliwungu, Jombang, Jawa Tibur pada Kamis lalu ternyata bukan kebakaran biasa. Dari pemeriksaan serta olah kejadian perkara, insiden tersebut diduga terjadi atas kesengajaan. Pelakunya tak lain adalah saudara kandung dari penghuni rumah itu sendiri yang sekaligus ahli waris dari rumah yang terbakar. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membakar rumah karena sakit hati. Insiden bermurat saat terduga pelaku yang tinggal di Malang datang ke Jombang dengan maksud untuk meminjam rumah tersebut kunah menggelar pesta pernikahan anaknya. Namun alik bungsu terduga pelaku yang menempati rumah tersebut melarangnya. Sakit hati tadi beri izin pelaku akhirnya membakar rumah warisan saat rumah sepi. Jadi motif daripada pelaku sebelumnya terjadi cecok permasalahan keluarga terkait dengan harta warisan. Kemudian puncaknya kemarin ketika dari pelaku ini meminta mau meminjam tempat untuk acara, dari adiknya ini ditangkapi dengan yang kurang enak. Sehingga timbul emosi spontan dari pelaku. Akibat perbuatannya pelaku tidak hanya terancam tidak bisa menggelar pesta pernikahan anaknya, tapi juga dijerat dengan pasar perusahaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Butar Bagus, AI News, melaporkan.